Cerita dimulai ketika suatu malam, ada sekumpulan goblin lagi parti-parti bikin babi guling. Mereka nggak tahu nih, kalau ada seorang cowok yang lagi nontonin mereka. Pas cowok ini mau pergi, eh dia nggak sengaja nginjek batang pohon dong. Goblin-goblin tadi langsung tahu lah kalau mereka tuh lagi diintipin. Si cowok juga nggak mau ambil resiko dan ngajir dari sana. Eh, goblin-goblinnya pada ngejar dia dong. Tapi tiba-tiba goblin-goblinnya tuh jatuh ke lubang gitu. Wala, ternyata si cowok udah nyiapin trap toh. Nah, si cowok ini tuh baru aja pindah ke dunia ini. Dia pengen jadi penguasa di isekai ini sendirian. Oke, kita flashback dulu ya sebelum nih cowok pindah ke isekai. Si cowok ini namanya Haruka. Pas istirahat makan siang di sekolah, kerjaannya tuh cuma baca buku doang. Jadi Haruka ini tuh sukanya menyendiri gitu. Ya, tipikal anak-anak introvert gitulah. Padahal di kelas ini tuh ada banyak circle loh. Ada circle berandalan, cewek-cewek jaru, maniak otot, circle otaku, sama circleannya ketua kelas. Tapi sih Harukanya nggak tertarik gabung sama mereka. Dan milih buat sendirian aja. Oke deh bang, lu asik kok. Asik sendiri tapi. Pas Haruka baru mau tidur siang di kelas, eh tiba-tiba muncul lingkaran emas di lantai kelasnya dong. Wah, Haruka langsung ngerti tuh ini apaan. Ini mah lingkaran sihir kayak di anime-anime anjay. Beting si Haruka. Dia juga udah tau nih, ini sihir pasti bakalan ngirim mereka ke isekai. Tapi emsi yang ini emang agak lain guys. Hidup di dunia gini aja udah malesin. Masa mau mulai lagi di isekai sih? Haruka langsung pein kabur aja tuh. Eh tapi pintunya kekunci dong. Temen-temen yang lain juga udah pada heboh tuh. Gara-garanya mereka mulai kesedot masuk lingkaran. Haruka makin panik dong ya. Akhirnya dia kabur ke langit-langit tuh. Haruka langsung lega. Mikirnya dia tuh udah aman. Eh taunya lingkaran sihirnya ngejeranjrot. Haruka jadi ikutan keseret deh. Habis itu Haruka muncul di ruangan serba putih gitu. Haruka bingung. Soalnya biasanya kan kalau masuk isekai, bakalan disambut sama dewa atau dewi-dewi idaman wibu-wibu gitu kan ya. Kok ini gak ada apa-apa cuy? Eh tiba-tiba ada kakek-kakek nongol. Dia kayak panik gitu. Dan nanyain kenapa Haruka ada di sini sendirian. Padahal temen-temennya yang lain tuh udah pada keluar. Tuh kakek langsung nyuruh Haruka buat buru-buru milih skill buat di isekai nanti. Habis itu muncul papan batu gede banget. Di batu itu ada daftar skill-skill yang bisa diambil sama Haruka. Eh tapi tinggal yang ampas-ampas sejir. Soalnya udah keburu diklaim sama temen-temen sekelas Haruka tadi. Haruka udah hopeless tuh. Dia terus ngecek-ngecek skill yang tersisa di papan tadi. Ada perlengkapan warga di Sa'a, lensa kontak magic. Terus tongkat gitu. Jir, literali tongkat dong. Kerenan dikit kek, kayak pedang atau tombak gitu. Terus ada sehat sama berjalan juga. Skill apaan nih anjing? Itu mah udah bawaan lahir kan? Sihir empat elemen juga udah gak ada. Wah bener-bener ini mah nyisa skill sampah doang. Mana ada skill unik yang namanya kunci sukses perusahaan lagi. Ini apaan woy? Haruka mau jadi karyawan di isekai kah? Di pilihan gelar juga nyisa penyendiri sama pengangguran, jir. Lah itu mah Haruka banget, gak perlu pake gelar-gelaran. Haruka protes dong ke kakek-kakek tadi. Masa iya dia disisain skill-skill sampah kayak gini? Yaudah lah, si kakek akhirnya ngasih semua skill sisaan itu ke Haruka. Habis itu Haruka dispawn di tengah hutan. Eh Haruka dapet tas dong. Pas dibuka, ternyata itu inventory tak terhingga cuy. Mana bisa muat segala benda pula. Wah ini sih pasti berkat perlengkapan warga desa A itu tadi deh. Semua perlengkapan dan alat-alat dari skill-skill sisaan tadi juga udah ada di sini. Haruka tinggal pake doang nih, gak perlu cari-cari lagi. Abis ganti baju, Haruka udah keliatan kayak orang isekai tuh. Pas dia mau cek status, eh dipaksa lempar dadu dong. Hmm ini sih pasti salah satu skill sampahnya deh. Yaudah, si Haruka asal lempar aja tuh. Taunya dapet double M dong. Haruka ngiranya kalau M tuh minus. Sistem udah nanyain tuh Mnya mau dimasukin ke status apa. Ya kalau ke HP sama MP gak bakalan ngaruh banyak juga sih, pikir Haruka. Jadi dia milih all in ke lag. Taunya M tuh maksimal bejir. Status Haruka jadi gak karuan gini jir. Masa cuma lagnya doang yang mentok? Terus gara-gara skill penyendirinya, status Haruka jadi lebih kuat pas dia sendirian. Haruka jadi sedih banget dong. Mimpinya buat bikin harem di isekai langsung keandas deh. Haruka terus inget, kok gak ada anak-anak kelas lain disini ya? Ah bodo amat lah. Yang penting sekarang mah nyari tempat tinggal dulu deh. Tapi ternyata gak semudah itu guys. Hutan ini tuh padet banget. Saking padetnya, Haruka tuh jadi susah ngeliat sekitarnya. Tapi dia gak bisa asal tidur. Ntar diserang monster jadi bahaya kan? Haruka terus keinget kalau dia tuh punya item lensa kontak. Pas dipake, wih langsung muncul semua tuh keterangannya. Haruka jadi punya skill penilaian. Eh buat nyari makanan juga bisa loh. Haruka jadi tau nih tanaman apa aja yang bisa dimamam. Akhirnya gak jauh dari sana Haruka nemu gua gitu. Di sekitarnya juga keliatan aman tuh. Pas Haruka masuk, dia permisi dulu nih. Siapa tau ada penunggunya kan? Tapi kayaknya sih aman aja ya. Jadilah Haruka terusin tuh buat masuk. Setelah dirasa aman, Haruka langsung keluarin perawatan kemahnya. Jir, tas itu kayak kantong Doraemon aja deh. Malamnya, Haruka makin sihir temperatur buat bikin api unggun. Nah, kalau gini kan Haruka jadi makin aman nih. Sebelum tidur, dia juga ngecek statusnya dulu tuh. Gara-gara sihir barusan, Haruka jadi dapet sihir api. Terus dapet skill-skill lain buat deteksi musuh juga. Habis itu Haruka ngentuk berat tuh dan ketiduran. Wah, Haruka udah berhasil ngelewati hari pertamanya diisekai nih. Paginya Haruka ngecek sekitar. Ternyata gara-gara lampu pengusir monsternya semalam, dia jadi aman banget. Belum lagi ada skill pendekam rumah yang nambahin keamanan juga. Wah, ini sih Haruka dapet skill-skill yang berguna semua, anjir. Tapi ya, namanya manusia. Urusan perut tuh gak pernah lewat. Haruka langsung mulai masak daging sama jamur dari hutan kemarin. Jadinya lumayan lah ya. Terus alat-alat masaknya juga dari kantong Doraemonnya tadi. Wah, Haruka harus berterima kasih banget nih. Warga desa A itu pasti bukan orang biasa gak sih? Masa iya isi tasnya udah kayak warung Madura? Apa-apa ada, anjir. Kegiatan Haruka hari ini tuh payah nyetokin makanan sama bikin keamanan rumah. Dia nemuin jamur-jamur jenis baru tuh. Terus banyak herba-herba juga. Eh, tiba-tiba Haruka dapet notif deteksi dong. Wah, langsung dicari deh tuh. Taunya ada dua goblin yang lagi cari makanan. Haruka langsung ketakutan dong. Udah mah ada dua ekor. Statusnya lebih tinggi daripada Haruka lagi. Haruka langsung siap-siap pake tongkatnya deh. Biar lebih aman dia pakein siir gitu. Habis itu Haruka pun langsung maju dan nyerang tonggoblin. Sekali gebuk emang cuma bikin puyeng doang sih. Tapi pas serangan kedua, langsung kao deh tonggoblin. Sekarang sisa satu lagi. Pola serangannya kebaca semua nih. Haruka gampang banget buat nyerang dia. Dan sekali laser beam, Haruka berhasil memenangkan pertarungan pertamanya. Anjay, kelas abangku. Malamnya dia bakar jamur yang ditemuin tadi pagi. Haruka juga ngelot senjata kayu goblin tadi. Tapi ini berat banget terus pendek cuy. Gak guna ini mah batin si Haruka. Pas ngecek statusnya. Loh, 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 loh. Dia naik level dong. Angka status yang lain dan skill tongkatnya juga naik nih. Padahal Haruka tadi cuma asal gebuk doang loh. Di hari ketiga, Haruka udah bosen makan jamur. Dan bayan makan daging. Haruka juga tiba-tiba kebayang-bayang wajah ketua kelas idamanya. Eh ala, malah halu nih anak. Nah, hari ini Haruka mau latihan pake skill barunya. Kalo kata sistem, skill-skill Haruka ini tuh bisa dikombo gitu. Terus skill penilaiannya juga naik level. Tapi entah kenapa sekarang tuh malah ada tanda tanyaannya. Otak Haruka juga gak nyampe sih buat mikir itu apaan. Mending jalan-jalan sama latihan aja deh, katanya. Baru masuk hutan, dapet jamur lagi dong. Wah, seneng banget lah dia. Lagi mana sih tadi katanya mau makan daging? Haruka juga langsung keinget. Soalnya harusnya dia tuh latihan sihir. Yuk, fokus-fokus. Begitu sihirnya dipakaian ke seluruh tubuh, Haruka bisa lompat jauh dan lari kenceng banget dong. Badannya berasa kayak lebih enteng gitu. Wah, Kai, siap jadi pahlawan dunia isekai nih. Kata Haruka sombong. Yaelah, halu mulu lu, kocak. Eh, ngepasin ada goblin-goblin lagi dong. Saatnya nge-tes jurus baru. Wajah, isi-isi dong. Wah, tiga lagi juga masih bisa ini mah. Batinnya. Eh, beneran muncul tiga goblin lagi dong. Lah kok malah kabur sih bang? Ternyata mentalnya tuh belum siap, guys. Si Haruka ini. Balik ke gua, si Haruka langsung latihan sihir lagi. Akhirnya di hari kelima, Haruka bisa ngalahin goblin-goblin dan sekali pukul. Terus dia juga udah punya interior gitu di guanya. Bahkan sampe dipagerin juga. Tapi si Haruka ini tuh masih ngidem banget sama makan daging. Jadi pas liat kelinci, langsung dikejar dah tuh dengan penuh semangat. Dan akhirnya ketanggep juga deh si kelinci. Haruka seneng banget dong. Ya Tuhan, akhirnya malam ini bisa makan daging. Lah tapi tiba-tiba dia dapet notif deteksi gitu. Bukan goblin sih, tapi sirkel yang berandalan kelas dia. Haruka males banget buat ketemu mereka. Tapi Haruka kepo. Jadilah dia pake skill deteksinya lagi. Dan bener aja dong. Ada sirkel gyaru sama sirkel maniak otot juga disini. Terus ada sirkel otaku juga dong. Hmm, Haruka pernah sih join mereka sekali. Tapi gak tau kenapa Haruka males aja sama mereka. Dan di sisi lain, ada sirkelnya ketua juga dong. Wah, pendirian Haruka mulai goyah nih. Dia tuh musim banget sama si ketua kelas. Bahkan kelincinya dilepasin juga dong. Haruka tuh udah kenal sama ketua kelas dari kelas 1 SD. Dia pengen banget buat nyapa ketua. Tapi hati kecil Haruka kayak gak mau gitu. Soalnya kalau sendirian gini, Haruka bener-bener ngerasain kebebasan yang dia idam-idamkan dari dulu. Dari situ, Haruka membulatkan tekadnya. Dia mau menaklukkan dunia ini sendirian aja. Hmm, oke deh. Semangat ya, bro. Setelah Haruka Fik menjauhin diri dari sirkel kelasnya, dia bertekad buat naklukkan isekai ini sendirian. Eh, lagi asik-asik ngehalu. Sirkel berandalan dateng tuh. Haruka langsung sembunyi dong. Tapi kayaknya ketahuan nih. Soalnya mereka kayak ngedengar sesuatu gitu. Haruka ketar-ketir lah, takut ketahuan. Pas udah deket, oh ternyata itu kelinci yang ditangkep Haruka tadi tuh. Yuk kata. Sirkel berandalan tadi langsung mumpul di pinggir sungai tuh. Haruka aslinya gak mau ikut-ikutan. Cuma dia tuh kepo, mereka lagi pada ngobrolin apaan sih. Ternyata isiannya cuma obrolan mesum jir. Mereka lagi ngehaluin cewek sekelasnya yang gohai. Mana inceraan mereka tuh cewek-cewek sirkelnya ketua kelas semua lagi. Haduh, kalau ketahuan sama ketua kelas auto dibong satu-satu tuh. Tiba-tiba ada cowok nerd bernama Tanaka gitu yang ditarik-tarik. Dia ditanya-tanyain tentang skill. Haruka kaget dong. Tanaka yang pinter itu ternyata dimanfaatin sama para berandalan. Si ketua berandalan terus ngajakin mereka buat balik. Soalnya dia gak mau bikin wakil ketua kelas kangen sama dia. Idih, deh lulu banget dah lu. Habis itu pas lagi dinner di gua, eh level Hikikomori-nya Haruka naik dong. Entah kenapa tuh rasanya kayak sedih banget gak sih? Tapi ya, seenggaknya mayan lah. Gak ngapa-ngapain tapi bisa naik level. Terus Haruka mulai curiga nih. Jangan-jangan dia dari kemarin susah naik level gara-gara skill miskin keahlian sama boneka dongonya itu. Miskin keahlian tuh bikin Haruka jadi gak bisa bener-bener menguasai sesuatu hal gitu. Tapi bagusnya Haruka jadi bisa ngicipin banyak teknik. Ya walaupun jadinya gak bagus-bagus amat sih. Nah kalau boneka dongok itu, hmm gak tau sih ya. Kayaknya sih cuma si kakek dewa itu deh yang tau. Ya daripada OVT, Haruka makan-makan aja deh akhirnya. Wah, jamur lagi nih bang. Di malam hari ketujuh, Haruka keganggu banget sama suara orang gelut di luar. Berisik banget jir, kata Haruka ngomel-ngomel. Pas dicek, ternyata itu sirkel otaku yang lagi gelut sama gerombolan goblin. Waktu Haruka mau ngebantuin mereka, tiba-tiba skill penilaiannya tuh aktif. Lah, mereka udah level tinggi semua jir. Ini mah kalau Haruka ikutan yang ada dia malah jadi beban. Kocak. Ditambah skill mereka tuh dewa semua lagi. Beda banget sama Haruka yang cuma dapet skill sampah. Haruka jadi keinget lagi sama kehidupan di dunia asli. Kelasnya Haruka tuh isinya kalau gak atlet ya anak orka yang berpengaruh gitu cuy. Entah kenapa Haruka yang B aja tuh bisa nyesar masuk ke kelas ini. Ditambah isekai-isekai yang gini kan keahliannya otaku banget ya. Tapi tiba-tiba ada goblin yang muncul lagi dan mau nyerang mereka dari belakang. Wah, kali ini Haruka gak bisa diem aja nih. Karena gimana pun juga, mereka kan dulu pernah baik sama Haruka. Dan satu serangan, Haruka langsung bisa ngalahin goblin-goblin itu sekaligus. Anjay, kok keren juga lu bang? Haruka jadi kepaksanya pak otaku-otaku itu deh. Mereka kaget banget dong ngeliat Haruka. Ditambah ternyata Haruka tuh nyelamutin mereka. Wah, pada seneng banget tuh. Haruka jadi gerogi banget lah. Jangan kan dimakasiin kayak gini. Ngobrol sama orang lain aja dia udah jarang banget ya kan? Akhirnya Haruka ngajak mereka ke rumah gue-nya. Semua pada terpukau dong. Siapa sangka gue jelek bisa disulap kayak rumah mewah gini. Sambil ngejamu temen-temennya, Haruka nanyain mereka tuh lagi pada ngapain malam-malam keluyuran. Eh, muka mereka langsung pada sedih dan bingung gitu. Akhirnya ada satu orang yang cerita. Kalau mereka tuh lagi memisahkan diri sama temen-temen sekelas lainnya. Lah kok gitu sih? Haruka ngira mereka tuh pada baik-baik aja ya kan? Circle otaku ini pun cerita. Sejak mereka dipindahin ke hutan ini sama kakek dewa, keadaannya tuh chaos banget. Yang cewek-cewek pada nangis. Yang cowok-cowok pada gak terima tiba-tiba dipindahin ke isekai. Yang excited dan tau basicnya ya cuma circle otaku doang. Circle berandalan pun minta ajarin sama circle otaku. Tapi ya sambil bentak-bentak gitu. Orang biasa yang tenang-tenang aja ya cuma si ketua kelas doang. Yang lainnya cuma bisa protes aja anjir. Pas ketua kelas lagi nenangin mereka, tiba-tiba ada gerombolan goblin yang ngedatengin mereka dong. Nah baru deh si ketua kelas panik. Paniknya gemes banget deh pokoknya. Pas para goblin mulai ngedeket, eh circle berandalan juga ikutan ciut dong nyalinya. Dih, cemen bedah. Yang siap battle ya cuma circle otaku doang nih. Dan skill dan job mereka, para otaku berhasil ngalahin beberapa goblin. Momen itu pun ngebikin circle maniak otot jadi kepancing. Dan ikutan ngebantu para otaku. Terus dalam kerjasama yang epic, mereka pun berhasil nyalamatin anak-anak kelas nih. Ketua kelas pun langsung nyuruh semuanya buat pindah ke tempat terbuka. Nah gini kan enak pada kerjasama gitu. Daripada ke isekai, ini sih keliatan kayak lagi pada camping doang gak sih? Dan ilmu perwibuan mereka, para otaku ngebimbing semua anak kelas cara-cara survive di alam liar. Ketua kelas juga ngebagi tugas. Wah, asiknya pada ada mayam kerjasama gini. Tapi ternyata hal itu gak berlangsung lama dong. Tiba-tiba cewek-cewek gyaru tuh pada ngeluh capek dan gak mengerjain ini itu lagi. Eh, anak-anak kelas lain juga ikutan monggo kerja dong jir. Apalah klien ini, maunya enak doang. Kasian kan ketua kelas jadi kebingungan. Gara-gara itu mereka pun jadi tercerai berai. Yang kerja ya cuma circle otaku dan temen-temennya ketua kelas doang. Bagian ngelindungin anak-anak kelas dari monster juga selalu circle otaku yang maju. Oh, pantas aja ya level mereka udah tinggi banget. Sayangnya, skill pengasian dan pengontrol tuh malah diambil sama berandalan. Duh, padahal itu skill kalau dipake dengan bener bisa berguna banget loh buat good. Mereka sengaja ngambil skill OP itu buat menuhin di lulu mesumnya doang. Tapi rencana budget mereka tuh ketahuan sama circle otaku. Jadilah, para otaku ngadu tuh ke ketua kelas. Nah, biar aman ketua kelas pun naikin levelnya juga. Tapi dalam cuma beberapa hari aja, para berandalan itu berhasil nguasain skill budget mereka. Eh, ngepasin nih ketua kelas muncul di depan mereka. Mereka langsung pada engas lah. Dan bayang nyobain skill kontrol dan pengasian baru mereka ke si ketua. Tapi ternyata ketua kelas tuh sengaja ngedatengin buat ngebantai-bantai mereka tuh. Dan pas para berandalan ini belum bisa gerak, para otaku pake skill penyegel buat ngunci skill budget mereka. Setelah rencana musuh mereka kebongkar, circle berandalan diusir dari perkemahan. Mereka juga dapet emosional damage tuh dari para giaru. Nah, kirain udah beres. Tapi ternyata si berandalan ini tuh emang sesuai namanya. Beberapa hari kemudian, mereka dateng lagi dan merusak perkemahan yang dibuat sama anak-anak. Para otaku tuh lagi bersedih karena kerja kerasnya hancur lebur. Anak-anak lain termasuk giaru malah pada nyalahin otaku, njir. Gara-garanya mereka tuh sok-sokan cari masalah sama para berandalan. Dih, apa sih kalian ini? Udah dibelain malah kayak tai. Walaupun ketua kelas udah nenangin mereka, tapi para otaku tuh jadi gak nyaman. Dan mereka pun mutusin buat pergi dari perkemahan. Haruka terharu banget ngedengerin cerita mereka. Yaudah lah, Haruka pun langsung ajak mereka buat mukbang. Ya, walaupun cuma jamur doang sih. Akhirnya Haruka nampung circle otaku selama beberapa hari. Pas mereka akhirnya pergi, Haruka ngasih jamur dua karung dong. Apa gak mabuk jamur ya, kalian? Tapi mereka bingung sama Haruka yang milih sendirian. Tujuan para otaku sekarang tuh mau keluar dari hutan buat ke kota. Mereka mau daftar jadi petualang aja. Para otaku tuh gak enak buat ninggalin Haruka sendirian. Tapi ya, emang dasarnya Haruka tuh ansos banget kan ya? Dia langsung nolak kejakan para otaku dong. Haruka juga mikir kayaknya dia tuh cuma jadi beban buat mereka aja kalau dia ngikut. Yaudah lah, akhirnya mereka pun berpisah di sini. Bye-bye otaku. Sekarang Haruka mau ngecekin keadaan yang lain. Eh, malah ketemu sama kobold. Ya, lumayan lah buat naikin level. Kegigit-dikit gak ngaruh lah ya. Masih isi win kok. Pas Haruka nyamperin ke tempat camping, loh isinya udah rata anjir. Mana gak dibenerin lagi cuy. Haruka pun pake skill play check-nya. Dia nemuin jejak kaki yang nyeberang sungai. Pas diikutin, eh malah ketemu sama Giaru. Waduh, Haruka langsung panik dong dan mau kabur. Tapi cewek-cewek Giaru ini tuh malah pada ngejir Haruka sambil teriak-teriak minta tolong gitu. Ya, sebagai anak yang baik, Haruka gak bisa diem gitu aja dong. Dia jadi dengerin mereka deh. Taunya para Giaru tuh lagi nyariin circle otaku. Mereka tuh pengen minta maaf gitu. Giaru baru sadar kalau mereka yang salah. Aduh, dasar bocah. Baru ngerasa nyesel kan kalian? Yaudah deh, Haruka pun ngejauh belak-belakan aja. Mereka udah gak bisa ketemu sama para otaku lagi. Soalnya mereka kan udah pergi jauh. Sedangkan mereka aja belum bisa keluar dari hutan. Tiap ketemu monster selalu minta digendong. Kalau mereka beneran niat meminta maaf sama para otaku ya Giaru-Giaru ini harus berusaha dong. Eh, tiba-tiba mereka malah pada nangis. Dasar bocah banget, jing. Haruka bingung lah harus gimana. Tiba-tiba cewek-cewek ini minta tolong ke Haruka buat diajarin cara survive sampai mereka tuh bisa minta maaf ke para otaku. Haruka maus banget sih aslinya. Tapi tiba-tiba dia dapet skill baru, yaitu perbudakan. Dan ada notif dari sistem kalau dia baru aja dapet tiga budak baru. Jir, cewek-cewek Giaru ini tiba-tiba malah jadi budaknya Haruka dong. Beneran ngikutin Haruka doang kayak anak bebek. Kalau gak disuruh juga gak bakalan diem. Mana ngebasmi monsternya kejem banget pula. Udah gitu nyongkel kristal sihir kayak gak ada beban. Harukanya jadi takut dong. Horror banget cuy. Bahkan pas mereka terluka dan dikasih potion heal sama Haruka. Eh potionnya mau disiram balik ke Harukanya dong. Aduh, beneran jadi budak ini mah. Untung para berendal gak punya nih skill. Bisa abis tuh Giaru dienak-enak sama mereka. Tapi Haruka takut banget kalau kelakuannya ini tuh sampai ketahuan sama ketua kelas. Eh panjang umur, ketua kelasnya nemuin Haruka dong. Tapi Harukanya lagi terlalu fokus mikirin skill perbudakan yang gak bisa di-cancel ini. Dia aja sampe gak naotis ada pujian hatinya di samping. Akhirnya diteriakin deh sama si ketua. Nah lo baru nyadar kan? Di sisi lain, para berendalan masih ngincar cewek-cewek buat dimesungin. Mereka juga bakalan ngebasmi siapapun yang ngeganggu mereka. Aduh, bahaya banget gak sih nih orang-orang? Haruka kaget tuh gara-gara teriakannya ketua. Eh ternyata di belakang mereka udah ada anak-anak cewek lain dong. Ketua penasaran lah para Giaru ini pada kenapa. Soalnya tetapannya tuh keliatan kosong gitu. Nah lo, Haruka bingung kan jawabnya. Kalau salah omong dikit, bisa jadi mereka salah paham dan nyirah si Haruka yang gak-enggak kan? Tapi Haruka gak bisa bohong. Jadi dia jujur aja tuh kalau dia pake skill perbudakan. Dan bener aja, ketua kelas langsung ngomel-ngomel lah. Anak-anak cewek yang lain juga pada langsung nyenisin Haruka gitu. Udah ngerasa kayak orang bejat aja deh si Haruka. Padahal skill itu kan aktif sendiri ya. Haruka gak mau ambil pusing deh, jadi dia langsung nyoba kabur. Eh, malah ditahan sama yang lain. Haruka kesel banget dong. Sosial baterainya tuh udah mau abis. Eh, tapi malah dipaksa ketemu sama orang mulu dari kemarin. Ketua kelas terus nyoba nyadarin para Giaru. Loh eh, berhasil dong. Kalau tong gagal ini skill ternyata gampang banget, pasti hidup Haruka lebih tenang tuh dari kemarin. Ketua kelas akhirnya nginterogasi para Giaru. Dia pengen tau si Haruka tuh jujur apa enggak. Sedangkan Haruka dibiarin menyendiri. Karena gabut, dia pun latihan aja deh pake skill-skillnya. Pas lagi asik, eh tiba-tiba malah meledak dan dia yang kekubur sendiri dong. Aduh, gimana sih Haruka? Ketua kelas bingung banget lah sama nih anak. Ada aja kelakuan absurdnya, jir. Untung aja ketua mau bantuin Haruka buat keluar dari tanah tuh. Coba kalau enggak, udah jadi tumbal proyek dia. Nama baik Haruka juga udah bersih. Para Giaru udah ngejelasin semuanya ke ketua kelas. Si Haruka emang gak dania jahat kok ke mereka. Eh, tiba-tiba cuy-cuy itu serentak bilang makasih dong ke Haruka. Harukanya mah iayain aja deh, biar cepet kelar. Dia udah gak tahan nih, pengen pulang ke rumah. Tapi cewek-cewek ini malah makin menggila, anjir. Beneran deh, Haruka tuh gak dikasih kendor sama mereka. Tiba-tiba ketua kelas bingung dong. Pulang ke rumah? Emang kamu punya rumah? Tanya ketua ke Haruka. Ya Haruka jawab aja kalau punya. Wah, langsung pada kaget dong. Sampai ngira kalau Haruka tuh warlock isekai gara-gara udah punya rumah sendiri. Padahal Haruka mau bikin rumah ya karena gebut aja, anjir. Mereka pada seneng dong Haruka punya rumah. Aslinya mereka tuh pengen minta ikutan sama Haruka. Tapi masih takut buat ngomong. Apalagi pas Haruka bilang kalau rumahnya tuh kira-kira muat buat 240 orang. Buset dah, gede amat rumah lungap. Mana Haruka juga cerita kalau di rumahnya tuh ada dapur dan kamar mandi pula. Wah, makin pada ngiler dah tuh cuy-cuy. Akhirnya mereka pun ngajuin ketua kelas buat ngomong sama Haruka biar mau nambung mereka di rumahnya. Haruka syok berat dong. Cewek-cewek SMA pada mau nginep di rumahku. Gak salah nih, jir. Wah, pikiran Haruka langsung melayang-layang tuh. Impian punya haremnya bentar lagi jadi nyata nih. Gak pake lama, Haruka langsung nunjukin jalan ke arah rumahnya. Yang lain pada ngikutin aja tuh kayak anak bebek. Kok pada nurut banget sih? Akhirnya mereka pun sampai di rumahnya Haruka. Ji, rumahnya udah upgrade dong. Lama-lama bisa jadi mansion nih gue. Mereka semua langsung pada kesenangan. Siapa sangka di alam liar ada kemewahan kayak gini. Pas Haruka kasih tau letak-letak ruangan di rumahnya, semuanya langsung barengan nyerbu kamar mandi dong. Haruka jadi mikirin yang gak-enggak tuh. Tapi mereka pada gak ada yang peduli. Dan langsung berendam aja. Di luar Haruka udah hampir mimisan tuh. Akhirnya Haruka mutusin buat bangun tenda di luar gue aja deh. Soalnya jiwa introvertnya tuh udah merontar-ronta. Dia seneng banget akhirnya bisa sendirian lagi. Ya ampun, Haruka kan yang punya rumah ya. Kok malah dia yang kayak diusir gitu sih? Tapi tiba-tiba ketua nyamperin Haruka dong. Ternyata dia tuh mau bilang makasih. Soalnya semenjak sirkel otakku pergi, cowok-cowok lain juga pada pergi. Jadi cewek-cewek ini pada cemas deh. Mereka takut gak bisa bertahan hidup. Tapi sekarang karena udah ditampung sama Haruka, mereka jadi lega dan tenang. Apalagi pas disediain bak mandi sama makanan. Cewek mana sih yang gak seneng dapet gitu lan? Tiba-tiba ketua sedih tuh karena gak bisa sejago para otakku. Ya bukan salah ketua juga sih. Namanya isek kayak gini kan para otakku pasti lebih paham. Akhirnya dihibur deh sama Haruka. Sampai si ketua kelas bisa senyum lagi tuh. Setelah itu mereka tidur di tempat masing-masing. Cewek-cewek di dalam rumah. Sedangkan Haruka di tendanya. Haruka tiba-tiba gak bisa tidur tuh. Walaupun badannya tiduran, tapi ada yang berdiri tuh gara-gara mikirin cewek-cewek pake baju tidur di rumahnya. Huh, dasar. Paginya Haruka dibangunin sama satu cewek. Dia ngasih tau kalau sarapan tuh udah siap. Sarapan hari ini tuh ikan sama jamur katanya. Wah, Haruka denger kata ikan langsung seneng banget dong. Sampai kejede tuh kepala mereka. Pas ceweknya kesakitan, eh Haruka langsung asik makan ikan jir. Mana makanya sampe nangis-nangis tuh. Kasian amat sih lo ngap. Saking bosennya sama jamur tuh pasti. Si ketua aja sampe heran. Padahal punya rumah deket sungai loh. Tapi kenapa Haruka gak pernah mancing sih? Ya, habis menurut Haruka ikan tuh badannya licin banget. Susah buat ditangkep jir. Ya elah, manja banget loh Haruka. Haruka jadi kepo deh. Gimana cewek-cewek ini bisa nanggep ikan. Mereka semua langsung pada senyum doang tuh. Akhirnya mereka ke sungai deh buat nunjukin caranya. Ternyata si wakil ketua tuh pake sihir listriknya buat nyari ikan. Lah bejir, tidak berperi ke ikanen nih cewek. Haruka mohon-mohon buat ditunjukin sekali lagi dong sihirnya si wakil ketua. Tapi bukan buat dilemparin ke sungai. Haruka nyimpen sihir itu pake skill kemasnya. Dan begitu Haruka lempar ke air, Haruka dapet sihir listrik yang sama juga dong. Anjay, skill ampas jadi skill dewa gak sih ini mah? Ketua kepo tuh. Kok Haruka bisa punya skill keren-keren sih? Tapi Harukanya masih merendah. Dia ngomong kalau semua skillnya tuh skill ampas buangan doang. Soalnya kan yang bagus-bagus udah diambil sama mereka. Bahkan Haruka juga hampir ngompol ngeliat sihir setrum tadi. Pas lagi nyantai, Haruka terus nanyain rencana ketua ke depan apaan. Ya sama kayak circle otaku. Mereka abis ini paling mau ke kota aja sih. Ngedengar itu Haruka jadi keinget sama para gyaru yang mau ke kota juga buat ngeburu otaku. Eh yang digibahin langsung dateng dong. Mereka gak terima dibilang ngeburu otaku. Kan mereka cuma mau minta maaf doang. Nah untuk bisa ke kota, mereka harus naikin level dulu nih. Tapi tenang aja, Haruka bakalan ngebantu mereka kok. Nah sebelum eksekusi, Haruka nanyain dulu nih mereka pada level berapa. Taunya level mereka tuh udah gede-gede enjir. Paling rendah aja level 16 loh. Gimana nasibnya Haruka yang baru level 7? Tapi yaudahlah ya. Karena udah janji, Haruka kasih aja deh tuh 3 kobold berlevel rendah buat mereka latihan. Wuh, mereka langsung pada sok-sokan deh. Pikirnya mereka tuh bisa nge-instant kill kobold-kobold itu. Dan pas Haruka mulai, Lah malah mereka yang dibantai dong anjir. Gimana deh? Level doang gede, tapi pada payah banget. Ya gini kalau hasil nge-joki. Dan entah kenapa mereka tuh malah tiba-tiba rapat di tendanya Haruka dong. Gih, kian deh Haruka. Bener-bener gak dikasih space buat sendirian dia mah. Pas kelah rapat, akhirnya mereka pun bangkit dan mau ngelawan kobold itu. Tapi tiba-tiba cewek yang ngebangunin Haruka tadi pagi minta maaf gara-gara udah nguji Haruka. Dia trust issue banget sama cowok. Karena trauma pernah dibijatin sama cowok-cowok nakal. Tapi karena Haruka udah baik banget dan nunjukin kalau dia inosen, jadi cewek ini pun bakalan bales kebaikannya Haruka. Harukanya sih iya-iya aja. Dia mau manggil nih cewek jadi cewek ikan. Ya gara-garanya nih cewek adalah orang pertama yang ngasih Haruka ikan. Hadeh, Haruka gak peka banget deh lu. Kesokan harinya, Haruka lagi enak-enak sarapan ikan yang dibawain sama si cewek ikan. Sedangkan yang lain masih mau lanjut ngelawan kobold yang kemarin. Eh dah neng, pada belum kelar. Tiba-tiba ketua kelas dateng dong dan nyuruh mereka buat latihan lawan yang gampang-gampang dulu. Mereka nurut tuh. Jadi deh mereka latihan sama goblin. Dan akhirnya mereka semua dibantai sama goblin deh. Ya Ella, gimana sih ini? Singkat cerita setelah latihan keras, akhirnya mereka udah siap nih buat ngadepin kobold-kobold itu lagi. Ada yang kesel karena dicengin sama kobold, tapi ada juga yang malah nyantai-nyantai. Mana ada yang pura-pura sakit juga, njir. Hadeh, pada serius gak sih kalian ini? Mereka akhirnya bersatu tuh buat ngelawan kobold-kobold itu. Dan berhasil ngedapetin kemenangan pertama. Gak lupa selebrasi tos-tosanya juga. Haruka jadi lega tuh karena akhirnya mereka bisa mandiri. Tapi tiba-tiba mereka tuh malah salaman sama koboldnya juga dong. Lah, malah jadi temenan. Hah, sudahlah. Sebahagia kalian aja. Pas Haruka lagi nyantai, tiba-tiba ketua kelas ngedatengin Haruka. Makasih ya Haruka. Akhirnya kita bisa ke kota bareng ya. Loe, loe, loe. Kok ada kata-kata kita dan bareng? Haruka kayaknya gak pernah ngomong-ngomong ke kota deh. Besoknya ketua kelas juru semua orang buat siap-siap pergi ke kota. Haruka yang terpaksa ikut juga ngebawa barang-barangnya. Tapi itu udah penuh loh tasnya. Ya kali mau dipaksain. Yaudah deh, Haruka akhirnya ikhlas tuh jamurnya ditinggal. Lah tuh cewek ikan kenapa lo tinggal juga? Dia jakin ke anjir. Dan komando dari ketua kelas, akhirnya mereka pun otw ke kota. Tapi sebelum itu Haruka nyuruh ketua kelas buat siap-siap. Karena mulai sekarang semua kemungkinan bisa terjadi. Di sisi lain, pas lagi hujan deras di tengah malam, ada seorang cowok yang dikejar sama orang bertudung. Entah apa tujuannya. Tapi cowok yang dikejar itu ketakutan sambil bilang kalau dia tuh gak punya skill yang dipengen sama si tudung. Si tudung gak mau ngedengerin tuh. Dia langsung nyekek si cowok itu sampe gak berdaya. Aduh, masih awal-awal masa udah ada PKA-nya sih? Hei, takut banget loh. Saat ini kelompoknya Haruka dan yang lainnya udah sampai di tengah hutan. Karena para berendalan masih ngincer anak-anak cewek. Jadi prioritas Haruka sekarang ya ngelindungin cewek-cewek ini. Dan biar mereka aman, Haruka harus segera ngebawa mereka keluar dari hutan ini. Tapi jalannya gak semulus itu cuy. Tiba-tiba mereka dihadang sama ork level atas. Mana badannya gede banget lagi. Yang bisa ngadepin ya cuma Haruka sendiri. Haruka terus nyuruh cewek-cewek buat ngeliat dan belajar dari pertarungannya. Pas orknya mau mukul Haruka. Eh, Harukanya udah ngilang dong. Kecepatan Haruka emang jauh lebih unggul daripada tu ork. Haruka terus ingat. Circle otaku dulu tuh pernah ngomong kalau ork tuh kebal serangan fisik. Dan cuma bisa diserang pake sihir doang. Hmm, ngomongin sihir Haruka kan cuma punya dikit nih. Haruka jadi bingung dia mau pake sihir elemen apa. Haruka jadi kelamaan mikir njir. Hadeh, orknya masa lu anggurin sih? Jadi ngamuk kan tuh minta diperhatiin. Harukanya kesel deh. Dah langsung mentung tuh ork. Lah, digituin doang orknya meninggoy dong. Gimana sih? Katanya kebal fisik. Ya, power lu kegedean. Hei, Haruka. Panjang umur, orknya muncul lagi tuh. Oke lah, kali ini Haruka bakalan pake sihir ngikutin kata-katanya si otaku. Dia pake elemen api tuh. Begitu bola apinya dilempar. Lah, langsung meninggoy lagi dong. Kalau kayak gini mah, cewek-cewek gimana belajarnya dah. Lah, udah terlalu OP bejil. Ajil. Malamnya, mereka camping buat istirahat. Yang cewek-cewek lagi asik makan. Sedangkan Haruka sibuk pasang jebakan sana-sini biar safety. Ya, aslinya tenda Haruka aja tuh udah bisa bikin mereka aman sih. Terus sekarang Haruka memastiin rute dulu nih. Dia dapet map ini dari skill penilaiannya. Jir, skill sampah ternyata banyak gunanya juga loh. Berarti ini mah pinter-pinteran penggunaannya aja gak sih? Eh, tiba-tiba muncul notif deteksi kehadiran. Haruka langsung siap-siaga tuh buat otw gelut. Mana dari siluetnya keliatan kayak rombongan laki-laki gitu lagi. Waduh, kalau para berandalan bahaya nih. Tapi pas muncul, wala, sirkal maniak ototoh. Ternyata mereka friendly banget, jir. Beda banget sama para berandalan kunyuk itu. Eh, dari kejauhan ada ketua kelas yang nguping. Hei, kepo ya sis. Haruka curiga kalau mereka tuh menguntir cewek-cewek juga. Duh, Haruka seujun aja dah nih. Jadi mereka kesini tuh buat nyariin Haruka rupanya. Mereka mau ngasih tau kalau ada skill yang lebih berbahaya daripada pengontrol dan pengasian yang dipunyai sama para berandalan. Yaitu skill perampas. Karena para berandalan tuh pada gak pernah ngebahaya skill itu. Jadi harusnya sih skill berbahaya itu gak ada di tangan mereka ya. Nah, para maniak otot ini cuma mau konfirmasi aja. Apa Haruka punya skill itu? Lah, kalau aku yang punya emang kenapa? Tanya si Haruka. Kirain mau diapain. Taunya mereka tuh malah lega kalau itu skill ada di Haruka. Soalnya Haruka kan punya diri. Jadi pasti aman lah ya. Aslinya Haruka gak punya skill perampas itu sih. Dia kan punyanya perbudakan. Lebih bahaya loh itu aslinya. Ya udahlah, mereka cuma nyuruh Haruka buat hati-hati aja. Soalnya tuh skill bahaya banget. Habis itu maniak otot cuy sebalik lagi ke hutan buat nyejagain mereka dari berandalan. Tapi sebelum pergi, mereka juga titip maaf buat ketua dan yang lainnya. Ya ampun, gak cuma berotot tapi hati kalian juga baik ya. Tapi kayaknya gak perlu disampein sama Haruka deh. Si ketua kan udah nguping duluan tuh. Di hari ke-17, Haruka ngajakin mereka buat siap-siap latihan lagi. Pas Haruka melipir, eh tiba-tiba ketua nyamperin. Katanya dia mau ngobrol empat mata sama Haruka gitu. Kirain mau nembak. Ternyata si ketua tuh mau ngomong soal pertemuan Haruka semalam sama maniak otot. Karena baru keingat, dia pun langsung nyampein permintaan maaf mereka. Tapi bukan itu masalahnya. Gak tau kenapa ketua tuh tiba-tiba keliatan gelisah gitu loh. Haruka langsung nebak dong. Jangan-jangan skill perampas ada di ketua. Eh ternyata bener, njir. Haruka dukun juga kah? Ternyata para otaku tuh juga udah tau hal ini. Tapi ketua bingung kenapa Haruka gak takut sih sama dia. Soalnya kan skill perampas tuh nyaremin banget. Skill itu bisa nyolong skill seseorang dan ngebunuh pemilik skill. Apalagi skill Haruka kan banyak banget ya. Tapi sekarang malah Haruka yang bingung. Kenapa harus takut ya kan? Otaku aja kan bisa nyegel skill pengontrol dan pengasih punya berandalan. Kalau emang mereka khawatir sama skill itu, kenapa menaik ke gak nyegel skill perampasnya ketua? Ya kali, orang sebaik ketua bakalan pake skill itu ya kan? Dibilang gitu ketua langsung terharu dong. Hii, gemesnya. Haruka langsung bodo-godoin si ketua tuh. Awas tuh, ntar naksir loh. Begitu selesai latihan, Haruka iseng sosokan jual jus segar. Eh, malah ada yang mancing-mancing mau bayar pake badannya dong. Ya Haruka lah dengin lah. Tapi jadi kena semerut sama ketua deh. Kecian. Abis itu mereka lanjut jalan. Ciri-ciri pada mulai capek tuh. Dan pas Haruka ngeliat sungai, dia pun langsung ide sesuatu. Haruka nyuruh cia-cia buat istirahat di sini. Sementara dia langsung ngacir buat nyari rute. Haruka langsung pake siir selubung ke seluruh tubuh dan ngaktifin peringan badan tuh. Dia langsung terbang dan lompat ke pohon-pohon kayak ninja, anjay. Bahkan sampe bisa terbang buat ngeliat rute. Tapi Haruka belum on juga sih. Masa dia gak nyiapin apa-apa buat pendaratannya? Jadi terjun bebas deh. Untung aja tadi dia ngaktifin banyak skill sekaligus, jadi masih bisa survive. Pulang-pulang Haruka langsung diomelin tuh sama ketua kelas. Dia jujur aja kalau abis terbang terus jatuh. Ketua tambah ngomel lah karena skill komunikasinya Haruka tuh gak aktif. Ya gimana ya, namanya juga penyendiri. Biar ketua gak ngomel lagi, Haruka mau nyegok pake jus tuh. Tapi yang muncul malah cewek hijau tadi njir. Ya ampun kalian ini. Berkat effort Haruka kemarin, rute mereka pun udah aman. Walaupun ada-ada aja sih kejadiannya. Ada yang ilang lah, main air dulu lah, sampe diceget monster lagi. Tapi akhirnya mereka pun berhasil keluar hutan. Cie, congrats guys. Walaupun di sekitar mereka keliatan aman, tapi Haruka tau kalau dia tuh gak boleh lengah. Pas dia iseng cek statusnya. Eh Haruka dapet skill baru yaitu langkah udara dong. Haruka langsung mupeng deh buat cobain itu. Anjay, Haruka otw jadi avatar ini mah. Bisa jalan di udara. Tapi dan gini Haruka jadi bisa ngintai sekitar dengan mudah. Sampe akhirnya dia nemu gerombolan warlock yang lagi diserang monster. Begitu Haruka ngelapor ke ketua, ya sesuai ekspektasi, cek-cek ini maksa Haruka buat nolongin mereka apapun alasannya. Tapi Haruka mager. Bisa aja mereka kelawanan bandit juga kan? Tapi ya tetep aja mereka maksa. Yaudah lah, diturutin deh sama Haruka. Akhirnya biar cepet sampe sana, Haruka mutusin buat berangkat sendiri. Hmm, tapi kalau pake skill yang kemarin doang gak bakalan cukup cuy. Akhirnya Haruka ngide buat ditambahin pake sihir angin dan langkah udara. Nah, dan gini harusnya Haruka bisa nyampe tujuan dengan cepat. Tapi Haruka gak nyadar tuh kalo ketua nyanggut di sihir anginnya. Mana nih skill gak ada remnya pula? Mereka jadi nyongsep deh. Mana pas banget lagi landingnya ke monster-monster tadi. Lah, langsung pada mokat deh tuh. Selagi ketua masih pingsan, Haruka ngobrol dulu tuh sama warlock-warlock itu. Ternyata mereka ini tuh parti petualang yang lagi ngejalanin misi pembasmian monster. Soalnya katanya banyak monster yang suka nyerang pedagang. Tapi siapa sangka ternyata mereka malah kedatangan Big Green Wolf. Gara-gara serangan tadi, parti ini jadi rugi besar deh. Karena Haruka gabut nungguin cece dan ketua yang belum siuman juga, Haruka iseng ngasih mereka jamur bakar. Eh, taunya mereka tuh langsung kesenangan dong. Katanya ini jamur berharga banget. Eh, buset. Beneran, bang. Padahal Haruka masih punya stok beberapa karung, jir. Kalo dijual bisa cuan tuh. Tapi Haruka curiga nih. Kenapa om-ompetualang kayak mereka bisa sama cewek-cewek cakep ya? Kan Haruka jadi iri. Ya elah, lo juga dikerubungin ciwi-ciwi, ngap. Akhirnya cewek-cewek yang lain sampe juga tuh. Eh, mereka langsung ngerhubungin cewek elf dong. Soalnya biasanya cuma bisa liat di film-film doang. Singkat cerita, mereka pun diantar sampe ke kota. Anjay, gede juga tuh kotanya. Ternyata ini adalah kota omui. Cewek-cewek udah gak sabaran banget, jir. Mereka main gaspol aja. Sabar bentar guys. Nih sama Haruka langsung dibikinin garis start tuh. Dan abah-abah dari ketua, mereka pun langsung nginjukin kakinya di kota bareng-bareng. Ututu gemesnya. Di sisi lain, circle berandalan masih di dalam hutan tuh. Mereka juga udah grinding sampe naik level banyak banget. Dan mereka udah siap buat nargetin para cewek-cewek. Tapi karena skill pengontrol dan pengasih mereka masih disegel, jadi mereka harus nyari para otaku dulu nih. Waduh, niat amet sih bang. Tanpa mereka tahu, circle mania kotot berhatiin dari jauh. Udah lah bang, langsung sikat aja. Kelamaan. Sesampainya di kota, cewek-cewek pada seneng banget tuh. Nah ini nih, baru kerasa isekainya. Hehehe, tokoh-tokoh disini juga lengkap dan lucu-lucu. Kesenangannya para cewek banget ini mah. Karena tugas Haruka udah selesai, dia pengen balik ke hutan tuh. Soalnya vibe di kota gak cocok sama skill penyendirinya dia. Terus pas lagi jalan-jalan, ciwek-cik lagi sibuk tuh buat cuci mata. Sementara Haruka sosial energinya udah abis. Mana diomelin mulu pula. Hehehe, cian. Udah nge-carry sampe sini, masih aja gak dikasih space buat sendirian. Lagian Haruka juga mau ngapain lagi ya kan? Orang ketua sama ciwek-ciwe lainnya udah aman kok disini. Abis itu ketua langsung ngejelasin rencana mereka. Pertama mereka bakalan daftar jadi petualang dulu. Terus nukerin hasil farmingan mereka di hutan, biar punya duit. Abis itu kepenginapan deh, bobo cantik. Setelah itu baru deh mereka nyari-nyari info tentang otakku. Eh, para gyaru gak terima dong kalau para otakku itu dijadiin prioritas terakhir. Cie-cie, gak sabar ketemu mereka ya? Hehehe. Sesampainya di guild serikat, orang-orang disana langsung pada sini semua dong. Mungkin gara-gara mereka tuh cuma bocah pemula dan banyak cewek-ceweknya kali ya, jadi dipandang rendah gitu. Eh, tiba-tiba ofter nginpo kalau Haruka tuh dipanggil sama ketua guild. Waduh, apaan nih? Haruka udah ngeri aja. Eh, pas ketemu ternyata mukanya garang banget, jir. Haruka udah mau nangis tuh takut dimarahin. Tapi ternyata si ketua ini cuma mau bilang makasih gara-gara udah nyelametin partinya ofter. Ya elah om, mukanya santai dikit napah. Hehehe. Selesai ketemu ketua, ngepasin banget tuh Haruka ngeliat tempat penukaran kristal. Yaudah, dia samperin deh. Karena sama resepsionisnya langsung disuruh taruh aja. Yaudah lah Haruka keluarin semuanya dong. Eh, si mbaknya malah kaget sendiri tuh. Dia gak nyangka Haruka ngebawa kristal sebanyak ini. Haruka disuruh balik lagi besok tuh buat ngambil imbalannya. Terus ketua ngabarin kalo mereka tuh udah kelar daftar jadi petualang. Pandangan orang-orang langsung berubah tuh pas tau mereka udah pada level 30 ke atas semua. Oke deh, sekarang giliran Haruka buat daftar. Haruka udah pede banget tuh. Bentar lagi dia bakalan jadi petualang terkuat dan ninggalin job penganggurannya. Bahkan ketua, ofter, dan gatek juga punya ekspektasi tinggi sama Haruka. Tapi pas diliat statnya, eh Haruka gak dibolehin daftar dong cuy. Gara-garanya level Haruka tuh baru level 9 doang. Dan syarat buat daftar jadi petualang tuh minimalnya ya level 10. Belum lagi Haruka kan gak ada partian. Jadi minimal buat solo player tuh level 20. Waduh, Haruka langsung hopless tuh. Soalnya level Haruka kan udah stack lama banget. Dia juga gak bisa bikin party gara-gara skill penyendirinya. Yaudah deh, otw jadi pengangguran abadi nih mah. Setelah itu ketua kelas mimpin mereka buat ke penginapan yang udah dipesenin sama Gwil. Tapi dari luar keliatan kayak love hotel bejir. Haruka pikirannya udah kemana-mana tuh. Untung aja dalamnya normal. Pikiran Haruka aja tuh yang ngadi-ngadi. Ketika semuanya udah tidur, Haruka malah kangen hutan dong. Kalau bisa mah, dia pengen balik kesana aja. Paginya mereka sarapan rame-rame. Ya karena Haruka ngerasa perannya udah bener-bener selesai. Abis ini dia bakalan ngambil dui dari Gwil terus balik ke hutan. Tapi pas di Gwil, eh ternyata kas Gwilnya gak cukup dong buat ngelunasin batu kristalnya Haruka. Bahkan ketua Gwilnya juga sampe minta maaf tuh. Katanya walaupun batu kristal Haruka tuh kelas terendah. Tapi jumlahnya kebanyakan. Makanya mereka gak bisa bayar. Ditambah lagi Haruka juga nyelesaikan misi ngebasni monster. Jadi rewardnya makin banyak deh. Gwil cuma punya duit 8 juta aja. Jadi sisanya bakalan dicicil ntar. Jir banyak banget. Wah, mereka auto jadi kaya tuh. Eh tiba-tiba Gatek ngajakin Haruka ke tempat ngabisin duit favoritnya dong. Wah, Haruka udah langsung traveling tuh. Ya tempat ngabisin duit buat om-om kayak Gatek gini apaan lagi ya kan? Ya ampun, siang-siang mikirnya enggak-enggak dong. Pas udah sampe, ternyata Gatek tuh ngajakin Haruka ke toko senjata. Katanya toko ini spesial banget. Soalnya dia tuh ngejual item-item unik dari labirin gitu. Akhirnya Haruka mulai cobain deh item-itemnya. Dari jubah transparan, sarung tangan tenaga, sampe tongkat sihir api juga ada loh. Haruka sampe kasih kan liat-liat. Sampe-sampe gak sadar kalo udah malem. Bahkan Haruka udah borong banyak tuh. Sampe dua keranjang, jir. Udah gitu Haruka mesti nemu barang unik lagi pula. Yaitu kalung tujuh tingkat ini. Pas ditanyain, katanya nih kalung punya efek buat ngegabungin item gitu. Jadi Haruka bisa ngegabungin tujuh efek dari benda-benda yang berbeda. Wah, Haruka makin galak deh tuh. Eh, tiba-tiba ketua dateng dong buat ngomelin Haruka. Ya wajar sih, soalnya udah kemaleman, jir. Tapi Harukanya masih pengen liat-liat. Salah satunya selur-selur ini. Katanya nih selur bisa memperkuat batang atau tongkat sihir gitu. Nah, gara-gara si ketua teriak-teriak, Haruka jadi kaget dong dan oleng. Dia gak sengaja ngegabungin banyak benda sekaligus deh pake kalung tadi. Aduh, si penjual gak terima lah. Belum dibayar kok udah main gabung-gabungin aja sih. Mana totalnya itu 10 juta pula. Buset dah. Mereka bertiga pun langsung mohon-mohon buat dikasih diskon. Bang, uang kami cuma 8 juta bang. Besok paginya Haruka depresi banget tuh. Baru aja jadi orkai. Eh, 8 juta langsung lenyap karena kecerobohan mereka dong. Haruka sih pengen nyari kristal sihir lagi biar punya duit. Tapi dia gak bisa keluar gerbang kalau gak punya izin petualang. Pas coba diem-diem mau kabur juga selalu ketahuan sama ketua. Haruka jadi gak bisa ngapa-ngapain deh. Makanya dia tuh pengen banget balik ke hutan. Haruka pun langsung pake jubah transparannya. Dan bener aja, Haruka berhasil ngelewatin cewek-cewek dan ketua tuh. Ya, aslinya Haruka gak enak sih gara-gara pergi tanpa pamit. Tapi dia bener-bener pengen kabur dari kota, cuy. Pas udah deket gerbang dan mau loncat, emang gak ketahuan sama cewek-cewek voli dong. Biji Haruka jadi nabrak tembok deh. Haa, pecah gak ya tuh? Tapi Haruka ngerasa ada yang aneh. Soalnya cewek-cewek voli kan harusnya ada satu lagi. Eh, taunya yang satu lagi tuh otewet lanjang tuh gara-gara mau nyobain baju. Aduh, nyobain baju sih boleh. Tapi jangan telanjang di tempat umum juga dong, neng. Kan Haruka jadi seneng liatnya. Tapi lagi-lagi misi pelariannya Haruka gagal total deh. Kesokan harinya, ketua pamit buat ngerjain misi pertama. Pas Haruka minta ikut. Eh, gak diijinin dong. Soalnya kemarin Haruka ketahuan kabur. Yaudah lah, Haruka sok-sokan terima nasib. Padahal aslinya seneng tuh bisa kabur tanpa ada gengguan. Bener aja, Haruka bisa ngelewatin penjaga gerbang dengan gampang. Haruka seneng banget deh tuh. Misi pelarian keduanya ternyata berhasil. Pokoknya sekarang Haruka mau ke hutan langsung aja deh. Eh, tiba-tiba dia yang lewatin desa yang diserang gobelin dong. Tapi bomat ah, mau tuh desa hancur kek. Gimana kek? Pokoknya prioritas Haruka tuh ke hutan, titik. Pas liat kereta kuda diserang bandit, aslinya Haruka mau bomat lagi. Tapi malah ketahuan sama bandit-banditnya, enjir. Haruka gak dibiarin pergi sama tuh bandit-bandit. Gini amat ya cobaan. Yaudah lah, Haruka pun ngeladenin mereka. Dia makai sihir apinya ke bandit-bandit itu. Bandit-banditnya langsung kak-o deh. Mereka gak nyangka sihir Haruka sekuat ini. Mereka mikir Haruka tuh pasti penyihir. Para bandit langsung mutusin buat nyerang jarak deket aja. Kalo mah hanya para penyihir tuh. Tapi Haruka kan jago-gelut juga ya. Mereka jadi kak-o lagi deh. Jadilah, mereka tuh kepo. Jobnya Haruka tuh apaan sih? Eh, Haruka mulai keceplosan kalo dia tuh gak punya job khusus. Bahkan Haruka ngeliatin statusnya juga lagi. Jadi ketahuan kan kalo Haruka cuma keroce level 9? Yaelah, Haruka jangan oversharing dong. Bandit-bandit itu pun langsung pake skill senjatanya. Skill senjata tuh skill yang cuma bisa dipake kalo udah level 20. Waduh, ngeri banget kan? Tapi pas mereka nyerang Haruka, eh bisa dihindarin semua dong. Mana mereka asal-asalan banget lagi nyerang Harukanya. Yaelah, segini doang mah Haruka gak usah ngapa-ngapain juga bisa menang. Tuh, bandit-banditnya jadi kecapean sendiri kan? Hihihi, percuma skill kuat kalo orangnya lemah, kata Haruka. Anjay, bisa songong juga nih bocah. Eh, tiba-tiba ada seorang cewek muncul. Dia bernama Mariel, seorang petri bangsawan. Anjirot, Haruka nyelamatin orang penting dong cuy. Mariel aslinya tuh mau bilang makasih. Tapi dia malah kebingungan sendiri gitu. Haruka udah pengen buru-buru pulang ke hutan sih sebenernya. Nah, tapi Mariel maksa banget nih buat ngejamu Haruka di rumahnya dulu. Yaudah deh, Haruka turutin aja. Pas di kereta, Mariel tuh malah kepo Haruka tuh dari kota mana sih. Ya, Haruka kan gak apel nama-nama kota ya. Yang dia inget cuma kota kemarin tuh ampas banget. Punya banyak aturan gaji, mana penjaga gilatnya juga pelit lagi. Hah, pokoknya ampas lah. Eh, Mariel langsung nangis dong. Dia minta maaf gara-gara Mariel tuh putri dari penguasa kota ampas itu. Anjrot, Mariel anak penguasa omui ampas toh. Mampus tuh Haruka, balik ke kota omui lagi kan lu. Misi pelarian kedua pun gagal lagi deh. Di sisi lain, maniak otot nyegah berandalan buat pergi ke kota. Berandalan gak terima lah diatur-atur kayak gitu. Pas si ketua berandalan mau nyerang, eh tiba-tiba dia malah ditusuk dari belakang, jir. Waduh, matoy gak tuh dia? Nah, inilah akhirnya di video kali ini. Gimana? Seru banget kan? Makanya jangan lupa buat subscribe channel Kochen Rebahan ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku di bawah ini. Oke deh, segini dulu ya video aku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Jangan matang, ne. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye. 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 Sampai jumpa.